Karena selama dua pekan, banjir merendam 11 kabupaten di Kalimantan Tengah. Lebih dari 40 ribu jiwa menjadi korban banjir. Salah satu wilayah terdampak banjir paling parah adalah Kabupaten Katingan di Kalimantan Tengah. Banyak warga yang sudah meninggalkan rumah untuk mengungsi karena derasnya harus banjir. Dan banjir juga tidak kunjung surut hingga hari ini. Ketinggian banjir yang merendam rumah warga mencapai 1 hingga 2 meter. Rumah sakit umum daerah Mas Amsyar, Kasongan juga terendam banjir hingga ketinggiannya mencapai 1 meter. Seluruh pasien serta sebagian alat medis dipindahkan ke hotel milik pemerintah daerah Kalimantan Tengah untuk digunakan sebagai rumah sakit darurat. Meski tempat dan alat medis terbatas, pelayanan gawat darurat di rumah sakit umum daerah Katingan ini tetap beroperasi. Jadi sementara waktu semua pelayanan rumah sakit di alihkan ke hotel Katingan. Dan untuk pelayanan ke gawat darurat datang itu dipindahkan ke rumah sakit Mas Amsyar yang di hotel Katingan. Banjir juga merendam ruas jalan Trans Kalimantan di sekitar Karempangi, Katingan, Kalimantan Tengah. Tinggi banjir bervariasi, bahkan ada satu wilayah yang terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Akibatnya jalan Trans Kalimantan tidak bisa dilalui kendaraan. Bahkan derasnya arus banjir membuat jembatan gorong-gorong ambruk. Terima kasih.